Belakangan ini egg freezing atau pembekuan telur ini tengah diperbincangkan Meskipun cukup asing namun aris Indonesia yang bernama Luna Maya mengakui telah melakukan egg freezing Nah apa sih yang dimaksud dengan egg freezing? Berikut penjelasannya Dikutip dari tribunews.com egg freezing atau pembekuan telur adalah suatu prosedur Dimana sel telur dari seorang wanita diambil lalu dibekukan dan disimpan Hal tersebut agar menjaga sel telur kita saat memasuki usia tua Sehingga sel telur dapat dipakai lagi Dengan cara ini wanita yang usia tua bisa hamil karena sel telur yang disimpan Menurut WHO usia subur wanita dari usia 14 tahun hingga 49 tahun Namun puncak kesuburan dan kualitas telur yang baik bagi wanita saat berusia 20 hingga 30 tahun Saat wanita menginjak usia di bawah 30 tahun akan lebih mudah untuk hamil Bahkan wanita sudah 30 tahun ke atas masa subur perlahan-lahan akan berkurang Hal ini membuat seorang wanita sulit untuk mendapatkan anak Maka salah satu cara agar wanita dapat hamil di usia yang sudah tua dengan melakukan egg freezing Untuk menjalankan program egg freezing ini membutuhkan waktu yang cukup lama Ada pun berbagai alasan seorang wanita melakukan egg freezing Memperluas kesempatan kehamilan karena sel telur bisa dipakai lagi untuk merencanakan kehamilan pada usia 30 ke atas Yang kedua sel telur berguna agar tidak membuang embryo dari proses bayi tabung Yang ketiga kesuburan terlindungi selama perawatan medis Serta semakin mudah seorang wanita menyimpan dan pembekuan sel telur akan lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sampai jumpa di kanal Tribune Health selanjutnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!